Halo guys, balik lagi di channel Telutvi Siap-siap bulan ini akan ada banyak sekali smartphone baru yang akan diluncurkan Dan kali ini Telutvi sudah merangkum 3 HP baru yang bakal rilis di bulan April Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya Ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar handphone terbaru lainnya Nah beberapa waktu lalu teaser Oppo Reno atau sub-brand terbaru dari Oppo ini muncul di media sosial Setelah mengeluarkan Oppo F11 Pro, smartphone terbaru 2019 ini akan rilis 10 April mendatang Untuk spesifikasinya sendiri, Oppo Reno dilengkapi chipset Snapdragon 855 Salah satu yang tertinggi di kelasnya Kinerja smartphone baru Oppo ini diakini bakal anti lemot Oppo Reno memiliki 3 varian RAM Yakni RAM 8GB dan internal 256GB RAM 10GB dan internal 256GB Serta RAM 12GB dan internal 256GB Oppo Reno memiliki kamera yang sangat tinggi Yaitu 48MP seperti Oppo R17 Pro Sementara kamera selfie-nya bakal dilengkapi dengan lensa 16MP Dan untuk baterainya sebesar 4000 mAh Harga HP Oppo Reno dipatok dengan harga yang berbeda-beda sesuai kapalitas RAM-nya RAM 8GB seharga 10,6 juta RAM 10GB seharga 11,7 juta Dan RAM 12GB seharga 14,9 juta Smartphone terbaru dari Oppo ini nantinya akan dipasarkan di China Dan kapan Oppo Reno masuk Indonesia? Pihak Oppo Indonesia sendiri belum bisa mengertikannya Jadwal Oppo Reno rilis di Indonesia jadi kita tunggu saja ya Huawei P30 Lite dikabarkan akan hadir bersama dengan seris lainnya Yaitu Huawei P30 dan Huawei P30 Pro Keunggulan dari Huawei P30 Lite yaitu tentang 3 kamera belakang yang diusungnya Ukuran ketiga kamera tersebut terdiri dari 20MP, 16MP, dan 2MP Dan untuk kamera depannya 32MP Untuk bagian dapur pacunya Huawei P30 Lite dibekali dengan chipset Kirin 710 Serta akan menghadirkan 2 pilihan RAM yaitu RAM 4GB dengan internal 64GB Dan RAM 6GB dengan internal 256GB Di Polandia harga Huawei P30 Lite sekitar 5,9 jutaan Tetapi ada juga yang menyebutkan ia akan dipatok seharga 4 jutaan di Indonesia Ada kabar baik Huawei P30 Pro sudah dapat dipesan mulai tanggal 12 April 2019 Ponsel terbaru dari Huawei ini memiliki spek yang gak harap abis Mulai dari prosesornya yang menggunakan Kirin 980 Disandingkan dengan RAM 8GB dan internal 512GB Tidak hanya itu, Huawei P30 Pro memiliki kamera yang super canggih Disebutkan bahwa Huawei P30 Pro mengusung triple kamera belakang Yakni 40MP plus 20MP plus 8MP Dan kamera depannya 32MP Untuk baterainya sebesar 4200mAh Lalu bagaimana dengan harganya? Dari beberapa bocoran, harga dari Huawei P30 Pro sekitar 16 jutaan Terima kasih telah menonton!